Shalom anak-anak Tuhan yang luar biasa. Engkau hebat, engkau dasyat, dan kejadianmu ajaib kata Tuhan. Hari ini, bersama dengan Kak Adrian, kita akan belajar satu kata sederhana, yaitu ketulusan. Ya, begitu banyak anak-anak muda sekarang yang hidup tanpa ketulusan, apa maksudnya hidup tanpa ketulusan? Hidup tanpa ketulusan berarti engkau berani mempermalukan teman baikmu di depan umum hanya demi kepentingan pribadimu. Atau engkau berani menikap membelakang sahabat baikmu hanya demi menyelamatkan hakmu. Atau engkau berani membuli teman-temanmu hanya supaya engkau terlihat keren dan diterima oleh kalangan-kalangan tertentu. Itu salah satu contoh orang yang gak hidup dalam ketulusan. Mari kita baca satu ayat dari firman Tuhan. Matius 41 ayat ke-12 berkata demikian. Saya ulang sekali lagi. Matius 41 ayat ke-12 berkata demikian. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Kak Adrian baca. Masmur 41 ayat ke-12. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Adik-adik yang luar biasa. Adik-adik masih ingat gak? Satu kisah tentang Yusuf, suami dari Maria. Yang adalah orang tua dari Tuhan Yesus. Yusuf mengetahui bahwa Maria itu telah hamil sebelum mereka menikah. Dan ini sebenarnya mempermalukan pihak laki-laki. Karena pihak laki-laki berharap menikahi seorang perawan yang masih murni. Tapi justru Yusuf mendapatkan seorang wanita yang sudah hamil. Sebenarnya Yusuf punya hak untuk mempermalukan Maria. Yusuf punya hak untuk marah. Yusuf punya hak untuk mengembalikan Maria ke rumah orang tuanya. Bahkan membuli Maria. Dia punya hak. Tapi apa yang Alkitab katakan di Matthew 1 ayat 18-20. Yusuf adalah orang yang tulus hati. Walaupun Yusuf tahu faktanya. Tapi Yusuf tidak mau mempermalukan Maria. Berapa banyak dari kita anak-anak muda. Engkau gak tahu fakta. Tapi engkau sak berbicara dan mulai mempermalukan orang yang dulu baik bagi kamu. Berapa banyak dari kita anak-anak muda. Kita cuma tahu setengah. Tapi kita mulai bicara full di media sosial. Berapa banyak dari anak-anak muda. Engkau cuma dengar dari telinga kiri. Tapi gak lihat dengan matamu sendiri. Tapi engkau mulai bicara kemana-mana. Yusuf adalah orang yang tahu faktanya. Dia tahu fakta. Tapi karena dia tulus. Dia gak mau mempermalukan Maria. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan datang kepadanya di dalam mimpi. Ya. Tuhan datang kepada mereka yang hidup dalam ketulusan. Berapa banyak dari anak muda sekarang kita semakin tersesat. Karena apa kita gak hidup dalam kekudusan. Sehingga apa tidak ada tangan Tuhan yang datang memegang hidupmu. Tidak ada tangan Tuhan yang datang mengerahkan hidupmu. Tidak ada tangan Tuhan yang datang membawa engkau masuk ke jalan yang benar. Karena kita gak hidup dalam ketulusan. Jika engkau rindu bahwa Tuhan menopang engkau. Dan membuat engkau tegak untuk selama-lamanya. Hiduplah dalam ketulusan. Stop membuli teman-temanmu. Walaupun engkau tahu faktanya. Apalagi kalau engkau tidak tahu faktanya. Stop mempermalukan sahabat baikmu. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah mengasihi mereka. Dengan kasihmu engkau akan mengajarkan orang itu untuk bertolak. Kita gak kompromi dengan dosa. Tapi kita gak benci pendosa. Membenci pendosa. Sama saja engkau berkata bahwa Tuhan menutup pintu bagi mereka. Jadi anak muda yang luar biasa. Hari ini kita belajar satu kata kunci. Yaitu ketulusan. Dan ketulusan ini adalah kunci bagi engkau. Jika engkau rindu untuk tegak di hadapan Tuhan selama-lamanya. Jika engkau rindu Tuhan menopang engkau untuk selama-lamanya. Apa artinya menopang? Menopang berarti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh dan tergeletak. Ada banyak hal dalam hidup ini yang akan membuat kamu jatuh dan kamu tergeletak. Seperti pada waktu kamu putus cinta. Pada waktu kamu putus harapan. Pada waktu harapan yang selama ini kamu bangun tiba-tiba sirna. Pada waktu engkau dihianati. Pada waktu hakmu dirampas. Pada waktu musibah terjadi. Atau pada waktu penyakit datang dalam hidupmu. Kau bisa jatuh. Tapi firman Tuhan berkata. Tuhan menopang mereka yang hidup dalam ketulusan. Artinya engkau bisa jatuh. Tapi Tuhan akan menegakkan engkau kembali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu anak-anak muda yang luar biasa. Mari mulai hari ini. Hidup dalam ketulusan. Tinggalkan sikap-sikap murahan yang ingin mempermalukan orang lain demi kepentingan pribadi. Mari bertobat hari ini. Dan mulai jalani hidup bersama Tuhan dalam ketulusan. Karena perhatikan Mas Merempat Satu Ayat 12 berkata. Tuhan akan menopang orang yang hidup dengan tulus. Dan Tuhan akan menegakkan mereka yang hidup dalam ketulusan. Mari kita satu dalam doa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap anak-anak muda yang luar biasa. Yang hebat. Yang dasyat. Yang ajaib. Biar engkau menguatkan mereka semua Tuhan. Untuk mau berdiri di dalam kebenaran. Dan hidup dalam kekudusan. Dan dalam ketulusan di hadapan Tuhan. Dan di hadapan manusia. Bapak ku berdoa. Biar segala sikap-sikap munafik. Itu Tuhan angkat keluar. Dari dalam diri mereka. Rasa tidak aman. Yang menyebabkan mereka ingin melukai orang lain. Tuhan mari engkau angkat itu keluar dari dalam hidup mereka. Berikan mereka damai sejahtera Tuhan. Sehingga mereka bisa berdamai dengan diri mereka sendiri. Dan mereka berdamai dengan Allah. Sebab orang yang berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan Allah. Adalah orang yang tidak akan menyakiti sesamanya. Terima kasih roh kudus. Bantu kami hidup dalam ketulusan. Agar kami bisa ditopang oleh Tuhan. Dan kami ditegakkan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak muda yang luar biasa. Nikmati hidupmu yang dasyat. Yang ajaib. Di dalam Kristus. Dan sampai ketemu di kata hari ini selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai ketemu di kata hari ini selanjutnya. Terima kasih.